Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada episode kali ini, akan mengajak panjenengan semuanya untuk memahami kekuatan terpendam orang kelahiran hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, tentunya menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Dalam ilmu titen yang tertuang di dalam Kitab Primbon, nenek moyang kita secara jelas menjadikan fenomena-fenomena di alam semesta ini sebagai patokan atau panduan dalam mengenali sifat dan karakter manusia. Disebutkan bahwa hari Masehi di mana seseorang dilahirkan, memiliki berbagai macam kekuatan dan unsur energi semesta yang tersimpan di dalamnya, sehingga hal inilah juga yang menjadikan adanya perbedaan sifat, karakter, bahkan kekuatan terpendam antara manusia yang satu dengan yang lain. Nah, jika pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai kekuatan terpendam orang kelahiran hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu, maka kali ini adalah giliran orang kelahiran Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yang pertama, adalah kekuatan terpendam orang kelahiran hari Kamis. Bagi panjenengan kelahiran hari Kamis, kebanyakan akan bisa mengatasi berbagai cobaan yang datang di dalam hidup, meski terkadang memang seperti sudah jatuh tertimpa tangga, namun percayalah karena kelahiran ini akan kembali bangkit 10 kali lebih kuat. Kekuatan terpendam atau keistimewaan pertama dari kelahiran hari Kamis, adalah memiliki energi naungan dari planet Jupiter, yaitu planet yang dianggap paling menguntungkan di dalam ilmu perbintangan. Naungan dari planet Jupiter ini, akan selalu memberikan energi yang akan membantu panjenengan untuk memperoleh kekuatan dalam mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Keistimewaan kelahiran hari Kamis juga adalah terlahir sebagai orang yang beruntung. Panjenengan para kelahiran hari Kamis, tidak takut untuk bermimpi atau bercita-cita besar, panjenengan seringkali menetapkan standar tujuan dan pencapaian yang begitu tinggi. Namun hal ini bukanlah masalah, karena keistimewaan lahir hari Kamis lainnya adalah tidak takut dan mampu mencoba hal-hal baru. Kekuatan terpendam kelahiran hari Kamis lainnya yaitu meskipun terkadang bisa terlihat depresi, namun hal tersebut hanyalah sementara, karena panjenengan dengan segudang sikap optimis akan selalu bisa melihat masalah dari segi positifnya. Bagi panjenengan kelahiran hari Kamis, juga wajib tahu akan hal ini, karena setiap orang dengan kelahiran ini memiliki potensi yang bisa sangat dikembangkan dalam bidang spiritual, ibarat sebilah pisau, panjenengan memiliki bahan dengan kualitas bagus untuk membuat pisau yang sangat tajam. Panjenengan kelahiran hari Kamis terlahir dengan jiwa seorang pemimpin. Hasil kerja panjenengan selalu dikenali dan mendapatkan apresiasi dari lingkungan kerja, dan yang paling penting, kelahiran hari Kamis paham betul bahwa rasa hormat adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan diminta. Kelahiran hari Kamis biasanya juga pandai mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga, namun mereka juga akan cepat bosan dengan rutinitas yang sama setiap hari, sehingga perlu sekali tempo untuk menyenangkan diri sendiri. Keistimewaan kelahiran Kamis yang terakhir berasal dari kehidupan asmara, jika panjenengan memiliki pasangan seorang Kamis, maka dia adalah orang yang akan mencintai dengan tulus, kelahiran Kamis tidak segan untuk berkorban bagi keluarga tercintanya. Selanjutnya, adalah kekuatan terpendam orang kelahiran hari Jumat. Panjenengan kelahiran hari Jumat adalah sosok orang yang memiliki jiwa sosial dan seni yang tinggi. Panjenengan banyak mendapat pengaruh energi dari naungan planet Venus. Energi yang diwariskan oleh planet paling dekat kedua dari pusat tata surya ini kepada panjenengan kelahiran hari Jumat, akan mempengaruhi panjenengan dalam hal sifat romantis, welas asih, keseimbangan, dan kemewahan. Kekuatan dan keistimewaan kelahiran hari Jumat yang pertama adalah, panjenengan akan bisa mengeluarkan semua bakat dan kemampuan yang dimiliki, hanya ketika panjenengan dibesarkan dan dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan cinta kasih. Dalam kehidupannya di tengah masyarakat, kelahiran hari Jumat seringkali ditemukan sebagai orang yang menawan dan menyenangkan. Panjenengan sangat mudah untuk menjadikan orang lain sebagai kawan. Sebagaimana telah dikatakan di atas, bahwa kelahiran hari Jumat juga suka dengan kemewahan. Untungnya hal ini didukung pula oleh kemudahannya dalam mencari rezeki. Hampir setiap pekerjaan yang ditekuninya akan memberikan hasil yang manis. Keistimewaan lahir hari Jumat yang berikutnya, adalah panjenengan mampu membuat dan mempengaruhi suasana di sekeliling panjenengan menjadi lebih ceria dan bersemangat. Oleh sebab itu, kehadiran panjenengan selalu dinantikan oleh teman-teman. Di bawah naungan Venus, kelahiran hari Jumat menyimpan wolas asih yang besar kepada sesamanya. Jauh di dasar hati panjenengan selalu ada niatan untuk membantu mereka yang berkekurangan. Dalam perjalanan romansa, kelahiran hari Jumat adalah seorang yang mengedepankan perasaan dan emosi. Mereka adalah tipe orang yang selalu merasa membutuhkan teman di sampingnya. Oleh sebab itu mereka akan cenderung mudah menemukan cinta. Namun di sisi lain, kelahiran hari Jumat adalah orang yang mudah cemburu dan juga gampang patah hati. Beberapa dari mereka akan merasa tersahingi apabila ada pihak lain yang mampu lebih sukses daripada dirinya. Yang terakhir adalah, kekuatan terpendam orang kelahiran hari Sabtu. Panjenengan orang kelahiran hari Sabtu, berada di bawah kekuasaan dari planet yang memiliki cincin di sekitarnya yaitu Saturnus. Dan di dalam mitologi Yunani, planet ini melambangkan dewa kesejahteraan dan pertanian. Di bawah pengaruh Saturnus, orang kelahiran hari Sabtu akan memiliki kematangan pribadi yang menjadikannya memiliki sikap bertanggung jawab atas segala peranan yang sudah dilakoninya. Kekuatan terpendam sekaligus keistimewaan kelahiran hari Sabtu yang pertama adalah, banyak di antara mereka terlahir sebagai orang yang akan memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga, dan hal tersebut akan melibatkan banyak hal yang tidak mudah. Orang kelahiran hari Sabtu juga akan terlihat sebagai orang dengan watak yang serius dari luar. Hal tersebut karena dirinya memiliki etos kerja dan disiplin yang bagus, kelahiran Sabtu juga adalah seorang yang waspada. Panjenengan kelahiran hari Sabtu memiliki keistimewaan yang lainnya, yaitu panjenengan adalah orang yang mau belajar dari pengalaman. Panjenengan akan segera berbenah dan mengkoreksi kesalahan sehingga akan banyak cita-cita hidup yang kesampaian. Kelahiran hari Sabtu juga dikatakan memiliki bakat dalam berbagai bidang pekerjaan. Hal itu disebabkan otaknya yang cenderung cerdas dan pribadinya yang sangat berkomitmen dalam menyelesaikan tugas yang diembannya. Namun panjenengan kelahiran hari Sabtu sepertinya agak menemui masalah ketika harus bekerja di dalam sebuah tim. Hal itu dikarenakan panjenengan secara naluri memang memiliki kecepatan yang lebih unggul dalam hal pemikiran daripada yang lainnya. Di dalam kehidupan yang menyangkut cinta, pribadi yang bernaung di bawah Saturnus ini cenderung menjadi seorang yang pemalu. Orang kelahiran hari Sabtu juga sangat selektif terhadap calon pasangannya. Ketika sudah menemukan pasangan yang tepat, kelahiran ini akan memberikan apa yang terbaik kepada pasangannya. Dan kelahiran hari Sabtu tidak berkeberatan untuk mengalah, meskipun sebenarnya dia adalah tipe yang tidak mau didikte orang lain. Demikianlah pembahasan video kita mengenai kekuatan terpendam orang kelahiran hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita yang menyaksikannya. Dan untuk penutup, tidak pernah lupa admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan kerezekian yang baik. Amin. Terima kasih telah menonton!